saya lagi dulu menegang jangan lupa like comment and skriket kita hampir dapat dua tapi tidak jadi karena temen kita ngasih maloknya kondangan ayo mantap mati lu alesor sini gelut kita siap amanah nih temen kita lagi nih wah mati lagi dia ayo tabrak lagi maloknya ini masih ada malok gajah 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 lagi temen kita masuk dia yang mati gimana itu caranya oke temen-temen balik lagi bersama gue Aldi di channel gue Aldi Kurnia dan di video kali ini kita bakal bermain hero sideline atau DS laner yang udah mulai di underrated atau jarang banget dipake gitu di ranked match ataupun di turnamen ya hero ini tuh sebenernya menurut gue tuh kini bagus banget cuman dia tuh sekarang lagi kalah pamor banget sama Yena, Laurentino dan juga Omen padahal tuh kalo misalkan hero ini dipake lagi dan dia tau cara makanya tuh ini masih berbahaya banget jadi buat kalian yang pecinta Ki atau suka Batman Ki atau kalian udah top global Ki ini video buat kalian banget lah gitu guys Oke sekarang kita langsung masuk aja ke arkananya ya dan juga runenya pertama runenya dulu di sini mana nih kini untuk DVD ini runakinya gue pake ini dia pakenya nih gunslinger terus pake Artic Orc terus pake Devil Awakening Deadly Kau dan juga pake Regin Inferno untuk Arkana disini juga gue nggak pake golden green body atau Indomitable gue pakenya tuh pake rampage nya 2 terus atrocyte eh rampage rampage nya 2 sorry rampage nya 2 bener terus delapannya Blitz jadi mainin attack speednya juga ya terus di tengahnya gue pake gwirela 10 dan di kirinya pake scawer 10 gitu guys kalo kalian pengen niru gapapa semoga cocok sama kalian pokoknya kalo Arkana tuh balik ke passion masing-masing gitu oke so kita masuk ke dalam gamenya aja untuk review Ki di set lane let's go oke boys sekarang kita udah masuk ke dalam gamenya dan kita bakal bermain hero Ki di Darkslayerland ya sekarang eh kita lawannya Malok nih Malok di DS sebenernya kurang seru kalo lawan Malok di DS tuh gue lebih pengen tuh ketemunya tuh kayak Omen Richard atau siapapun itu Yena Florentino tapi malah dipertemukan oleh seorang Malok gitu boy gua paling nggak suka lawan Malok karena terlalu boring boy tapi yaudahlah kita mau gimana lagi emang udah ketemunya Malok ya terus gua udah terlanjur Ki juga gitu kan gua pernah ngasih tau kalian juga cara mainin kombonya si Ki ini nih nanti kalo udah ada ultimata gua bakal ngasih tau ke kalian ya karena ini gua baru tau cara main kombonya ya terus gua sangat ingin memberi tau kalian bahwa Ki itu sebenernya tuh hero yang bagus banget kalau di DS sumpah gua nggak bohong sakit banget dan juga dia bisa bertahan CC nya ada lifesteal nya ada hampir lengkap sebenernya hero Ki ini cuman gua nggak tau kenapa hero ini tuh underrated banget buat kalian ya underrated tuh kayak di lemain gitu kayak jelek banget sih hero nya Ki emang bagus ya gitu loh kalian tuh cuma tau tuh hero yang meta aja yang bagus padahal tuh hero kayak Ki gini tuh serot apalagi lawan Malok nih gampang banget nih ya set 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 lihat darah dia udah bocor banget boy nih musuhnya siapa nih oke Kriknak karena Kriknak dia clear nya cepet jadi kita harus di belakang tower dulu jangan terlalu oh nggak deh di bawah di bawah jadi kita bisa offside kita bisa maju ke depan kita clear terus kita jalan-jalan guys terlalu lawan Malok ini ya lawan Malok tuh sangat membosankan kita nggak apa-apa karena damage tapi kita cabut aja langsung kita join ke bawah let's go kita coba fighting abisal bro let's go let's go let's go let's go itu siapa tuh painennya sakit banget painemen udah kelar deh kita clear aja berarti ketidaknya kita sudah datang ya menolong temen kita serot tidak kena nggak apa-apa lo gue kena malu nggak ada rasanya gue nggak 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 efek damage lo tuh geli-geli gitu gatel-gatel gitu boy nih kombonya main key ya nih ya kombonya main key ya skill 2 dulu set 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 baru bojokin nih kejar gini gue cek ayo lawan oke masih temen gua ada yang datang kan nih cabut dulu ada Lester kita bisa bertahan lama banget boy sumpah eroki tuh kuat banget tadi misalkan temen kita ada yang join satu gua sih mau masuk cuman nggak ada yang join jadi udahlah kombonya itu skill 2 dulu terus skill 1 terus ultimate nya pake buat mojokin ke tembok ya terus ulti yang keduanya pakenya nanti pas musuhnya tuh udah mau kabur gitu aduh gila boy oke kita masih bisa bertahan guys gajahnya oke kita bisa nahan kita ngasih kasih ngasih timing ke temen kita ya kita ngasih waktu ke temen kita nih bawahnya juga wow mati boy mantep-mantep-mantep jadi kini tuh enak banget dia tuh selain tebel damage-nya kuat ada cece terus bisa kabur gitu lu jembrisik banget sumpah lo jembrisik banget masuk suara lu pada berdua gue jadi bingung mau ngomong apa makmakmakmak lagi manggil orang namanya makmakmakmak nah maloknya nih gua lawan nih strut gocek skill 2 nah habis itu kabur aja kan strut bocorin doang sebenernya kalau misalkan lawannya bukan malok mau bisa-bisa modal itu nah harus malok gitu yang melawan gua nggak kena Boy eh temen gue tadi bisa masuk sampai sini nih tapi towernya aja enggak jebol yang disitu gitu Bagaimana dia masuk ke situ gua heran kita ambil limit ada Boy ayo bisa baik-bisah baik let's go nah bisa berantem aja udah berantem-bisah Boy ngapain temen gue loh ha nah tuh tuh boh kita hampir dapet dua tapi tidak jadi karena temen kita ngasih aja maloknya kondangan tayo strut mantap asisnya lima gua kalah damage gua gua kalah damage sama painenya yaudahlah biarin painenya mau ngambil merah yaudah biarin kita silahkan kita jalanin ini aja mitnya uh gila lifestyle gede banget kan apalagi nih lawannya kayak malok gini kayak choknar jadi makin gede lifestyle-nya nih kita ambil tower dulu lumayan aduh nggak bisa deh Leicester diganggu banget sumpah gue bikin konten Leicester juga dah sumpah buat kalian nih biar tahu gitu seberapa haramnya gitu Leicester tapi kayak nerang breaker ya padahal musuhnya tebel tapi kita bikin nerang breaker ini item default aja nih jadi kalian misalkan main pakai item ini buat lawan siapa aja masih bisa gitu lanjut lagi lanjut lagi Aduh mahluk lagi dayu atas yuk udah swap deh harusnya harusnya nih tapi kita clear dulu guys terotasi aja nih ya ini malah kita gocek set gocek cek boy siapa nih Oh murad erat set set toerat mantap itu baru namanya seorang nih 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 seret cabut dulu lagi rat mana murad nih iya ilah desain ternyata oke kita dapet duitnya inget sekol sentinel dilihatin guys biar dapet duit tadi dia makhluknya nih set gocek dulu enggak kena lagi hmm sakit siapa maju sini ini masuk dua-duanya ini masuk dua-duanya gua nggak takut-takutnya enggak ada sini sini dapat kita bak birunya mantap memang dorongan i gua tuh udah nggak ada obeng gue tabrak garing bernetabrak garing bernetabrak eh kena itu dimasuk dalam aduh sakit-sakit gua kabur-kabur jangan-jangan! Wadih keta! Bapak! Bum! Wah gua benci banget gua benci banget sama alesir kemarin kali sekarang alesir aduh gua benci main hero mid laner dah ganggu banget bikin nggak ada bikin nggak bisa kita masuk kasasaran gitu boy ini bikin apa lagi gua bikin omni arm Boy atau nggak Froscape ini kalau gini sih omni arm aja deh soalnya kalau proskip kayak nggak kerasa nanti gua lawan malok boy jadi kita bikin om diarmai kita bikin damage aja terus kalau bisa kain maketelannya tuh udah udah wajib banget pake telan flicker biar bisa combo ya guys ya biar bisa combo pake ultimate dan juga flickernya nih gua bingung mau kemana rotasi midnya di clear painnya ke atas jadi kita ambilin janggalanya deh nggak punya duit gua kalau di clear atas sama mid ini oke kita clear dulu midnya baru kita jalan lagi ke bawah nih di bawah lagi ada pertengkaran ya lagi ada perdebadan peradaban perdebadan let's go ngapain kau mau ngetrap ku ha kau ngetrap ku malah kau yang hilang pala kau gitu jadi jangan coba-coba masuk ke area gua gitu boy bawahnya gimana nih eh bawahnya ini kenapa musuhnya disini nge-nge lorinya kenceng banget kejar boy kita towernya boy kejar boy eh 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 oke selalu aja gua aman apa lu ngiket HP ngikut lu iseng doang itu huh tidak bisa bos Q kita bikin defense medalin of Troy kita respect kehadiran Alistairnya jangan di clear ini jangan di clear karena itu kawan kita murad sat sat waduh sakit banget ini gua udah siap buat berantem ini gua udah siap buat berantem ini let's go boy hmm tuh nggak kena lagi gua Oke tebur omat nggak kena yang penting gua dapet killnya nggak kena boy tadi boy ultimate gua nggak mojok ya parah men kita kemana lagi nih midnya nih harusnya nih Aduh nggak bisa deh terdorong atas bersama teman-teman sorry kalau gua dapet maaf kalau gua dapet emang gua niatnya mengambil jadi gua mohon maaf mohon maaf nih mohon maaf nih teman-teman ya nggak tuh ah intinya nih kini sebenarnya bisa lawan banyak hero sideline ya dari early mid game sampai red game pun dia stabil sorry 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 sengaja early game ini stabil kini termasuknya tuh stabil cuman eh agak jeleknya itu dia agak berat ngelawan hero-hero yang bisa ngerjain bisa ngerjain tuh kayak apa sih kayak Landor tuh susah bet nah nih dia nih dia nah putih lu roxy juga agak nyusahin kalau kita pakai Ki men main lawan Omen gitu masih bisa lawannya gitu masih bisa tergantung mekanik aja masing-masing kayak gimana gitu kalian tuh Andre tetap hero ini gitu guys gua nggak mau masuk udah males gua ada Alistar ada gituan apa sih dipakai Alistar asaran benci buat gua DS dong boy ayo boy ayo boy kita pakai Pahina ini kita damage semua ya baru sadar gua Pahino Kapanik tidak haus murat wah damage-nya udah luar biasa auto jebol itu lifesteal oh lifesteal sih auto jebol defense Oke kita langsung aja nih kita kumpul ke temen-temen kita kita langsung hajar jago ini murid kita dua-dua sebenarnya cuman yaudahlah kita juga udah menang jauh tinggal cari cara untuk nge-endnya nih clear bawah aja boy temen-temen kita fokusnya di mid doang nggak tahu dia kalau di tower kanan tuh jalan gitu eh tabrak yuk mana temen gua aduh ah udah mati berdua aduh dia nggak kena tembok itu anjir kalau kena tembok bisa pakai ulti lagi tuh oke let's go lanjut lagi kita nih tadi agak susah game-nya karena itu nggak bisa temen kita tuh malah fokusnya ke mid padahal di kanan itu jalan ya kripnya ya oke krip naknya salah jalan nge-throw dia guys kena lagi semuanya gua harus ngelock Aleister nih by the way mati lu Aleister ha sini gelut kita siap mana nih temen kita lagi nih wah mati lagi dia ayo tabrak lagi maluk ini masih maluk gajah 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 eh eh mah gajah lagi temen kita masuk deh mati gimana itu caranya eh gimana caranya lu mati ya buset lu lakukan sih kucing garung muradi nih yang mainnya dulu kalau begini muradi Boy kekeke apa ya kita tunggu coba di sini nggak usah deh ngambil merahnya aja bisa nunggu-nunggu percuma nunggu enggak pasti Boy ambil yang pasti aja lah kalau ada yang pasti ngapain nunggu yang enggak pasti anjay cek gede banget ini bisa ngetrep ngetep kriknak nih bisa ngetrep kriknak nih tapi kriknaknya diber disertai malok nih bawa pesan ini kepersekutuan mencabut dulu kalau siang makan nasi malam malam minum susu eh duit kita paling banyak guys best farming Ina anjay mabar sumpah gua harus masuk Alistair ya berarti ya berarti gua div nggak boleh gegabah harus bikin hidup lagi guys kita nggak boleh gegabah guys ya biar bisa menangin gamenya ha 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 wah ratakan kalian semua gua sudut gue sudut gua bunga kejar-kejar semuanya tabrak-tabrak duduk mantap patah ini lagi maluknya ketinggalan maluknya ketinggalan ketinggalan tinggalan ini sih painenya dibablasin semua kuat kill udah kanannya jalan boy kenapa kalian pada ke atas ya udahlah kalian serah mau kemana dah gua pokoknya udah ngeliat aja objektif mata gua tuh udah objektif banget gitu aduh ini dia-dia boy ini dia boy kita dapat lagi kita lagi boy ayo boy kita lagi boy oke boy kita kuat banget kita langsung n aja gamenya kalian bisa lihat sendiri bahwa ki itu kuat banget keriknaknya aja dia nge-trap dia ngebunuh gua duluan maksudnya nge-skill gua duluan malah dia yang mati gitu jadi kalian tuh jangan terlalu underrated sama ki ini gitu kalau ditaruh di desain tuh dia kuat banget selain bisa nahan damage-nya kuat masuk war juga bisa combo ya ada cc-nya ini lengkap banget sebenernya dan kita yang pipinya gitu walaupun pedenya ngakil banyak tetep aja pipinya kita karena kita tuh itu lebih ber-impact ya kayaknya tuh enak banget skill 2 hit langsung mati musuhnya tadi tuh aduh enak banget ngakil itu farming itu kalau ada chance ngakil 5 dapet 50ribu dapet banyak itu tadi oke sekian video kita ya hari ini ya jadi kita pakai hero kini nahan damage-nya juga gede banget lebih gede daripada baldom ya kita ya ternyata ya terus ngakilnya juga masih bisa banyak karena emang damage-nya tuh gede banget kalau gua pakai buat yang kayak gini nih di damage-nya gede banget tapi tebel gua juga karena gua pakai Medellin of Troy terus kenapa bang Kriknaknya gua nggak bikin defense buat Kriknak sama buat Wisep karena Kriknaknya itu nggak ada damage ke gua boy gua lebih respect ke Alasternya dan juga ke gajahnya gua respect sama lo anjay oke segitu aja video ya semoga kalian terhibur dan semoga bermanfaat buat kalian jangan lupa untuk tekan tombol like dan juga untuk komen dan juga subscribe channel ini guys oke gua diundur diri bye-bye semuanya pribadi sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax